Hai Sobat Info, mendengar kata penjara tentu di pikiran kita akan terlintas kehidupan di sana yang tidak akan menyenangkan dibandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari bukan? Sebagai bentuk hukuman untuk para tahanan yang telah melakukan pelanggaran sosial, maka mereka pun akan diperlakukan secara berbeda daripada biasanya. Misalnya dalam hal makanan nih, jika setiap hari mereka bisa bebas memilih menu makanan apa saja yang diinginkan, namun ketika di penjara sudah ada menu sendiri yang porsi dan rasanya, tentu akan jauh berbeda dengan makanan yang dijual di berbagai tempat makan. Oleh karena itu, kita akan bandingkan makanan di penjara Indonesia dengan penjara di luar negeri. Nah, tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe dan juga lonceng notifikasinya, agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. Indonesia Untuk tahanan kasus penyalahgunaan narkoba, mereka akan diberi jatah 15 ribu per hari untuk makanan yang nih guys. Dalam penjara pun terdapat menu makanan 3 kali sehari, yakni sarapan, makan siang, dan makan malam. Menu sarapan, para tahanan hanya akan diberi bubur kacang hijau atau sekedar ubi rebus yang akan ditukar setiap harinya. Kemudian, untuk makan siang, menunya adalah nasi dengan 2 potong pempe, atau kadang ikan asin, telur asin, atau telur rebus. Lalu untuk makan malamnya nih guys, menunya masih nasi, tetapi hanya dengan sayur. Agar para tahanan tidak bosan, maka mereka akan diberi jatahan dasi dengan sepotong daging berkuas selama 3 kali sebulan. Amerika Serikat Setiap negara bagian di Amerika Serikat memiliki menu makanan penjara yang berbeda-beda nih guys, antara satu dengan yang lainnya. Di beberapa negara bagian seperti Montana, Alabama, Arizona, dan Georgia, bisa dibilang memiliki menu makanan yang sangat enak untuk ukuran penjara. Pemerintah, Kepala Sipir, dan Koki Penjara, ternyata sangat memperhatikan asupan gizi dari para tahanan loh. Menu makanan di penjara negara bagian Montana misalnya, yang terdiri dari susu, salad, dan sup ayam untuk sarapan, dan buncis, ayam panggang, serta kentang tumbuk untuk makan siang. Namun ada pula negara bagian yang menerapkan menu makanan yang tergolong aneh. Misalnya nih, di negara bagian Vermont, Illinois, dan Idaho. Menu makanan penjara di sana dikenal dengan nama Nutraloaf, atau berbagai jenis makanan yang diolah menjadi satu ke dalam bentuk balok. Seperti halnya jus, makanan yang dicampur menjadi satu buah padatan ini, mengandung berbagai macam jenis makanan seperti roti, keju, buncis, kacang-kacangan, saus tomat, bawang bombay, hingga susu bubuk. Jepang Sama seperti di Amerika Serikat, penjara di negeri Sakura juga memperhatikan asupan kalori para tahanannya loh guys. Para koki penjara di sana tidak banyak menggunakan penyedap rasa, seperti garam, atau yang lainnya. Karena mereka mengandalkan cita rasa alami dari sayur seperti lobak dan gurinya ikan. Di Jepang, para tahanan akan mendapat jatah makan pagi, makan siang, dan makan malam. Sedangkan untuk sarapan, menu makanannya adalah sut lobak, rumput laut panggang, buah plom, nasi jelai, serta teh hijau. Untuk menu makan siang terdiri dari nasi jelai sapi, acaru bawang, sayuran tumis, dan juga salad. Lalu untuk menu makan malamnya juga tidak kalah sehat loh guys. Yang terdiri dari ayam filet, kol panggang, sayuran tumis, salad makaroni, dan juga teh hijau. Australia Untuk negeri kangguru yang satu ini ternyata standar makanannya bisa dibilang tidak sebaik Amerika Serikat dan juga Jepang nih guys. Di penjara Australia Barat yang ibu kotanya adalah Bird, para tahanan akan mendapatkan bakso daging dengan saus bawang sebagai sarapan. Menu makan siang, penjara akan menyediakan pule pie apel, serta puding susu manis untuk para tahanannya. Namun tahanan di sana turut ikut secara aktif untuk membuat makanan mereka sendiri yang 90% terdiri dari daging, beberapa telur, dan juga susu. Nah sementara itu guys, di salah satu kota Australia Barat yakni Queensland, para tahanan akan mendapatkan sereal, roti panggang, beserta selai untuk sarapan. Lalu menu makan siang mereka terdiri dari roti lapis daging. Sedangkan menu daging ayam, sapi, dan juga ikan akan diganti-ganti setiap harinya untuk makan malam. Kamu juga harus tahu bahwa di negara bagian New South Wales, para tahanan di sana akan membuat sekitar 30 ribu makanan setiap harinya, yang terdiri dari 120 ton daging sapi, 338 ton sayuran, serta 1,8 juta liter susu segar, dan jutaan pie pie beserta sosis. China Negara dengan jumlah populasi terbanyak di ASEAN, bahkan di dunia ini, memiliki standar menu makanan penjara yang hampir sama dengan negara-negara lainnya. Menu sarapan untuk penjara di sana adalah bubur gandum tipis, yang disertai roti kukus, beserta acar. Nah, saat jam makan siang, para tahanan akan disediakan kubis atau wortel yang akan berganti setiap hari, lalu ada beberapa potong lemak daging babi, jamur, dan roti kukus telagi. Terakhir, untuk menu makan malamnya nih guys, akan terdiri dari menu makanan yang sama seperti sebelumnya, namun sekali seminggu menunya akan sedikit lebih mewah, seperti diganti dengan sedikit daging babi goreng atau daging domba dengan jintan. Namun demikian, tetap saja, rasa makanannya tidak bisa dibilang enak, karena menurut kesaksian salah satu mantan tahanan, para napi di sana mulai akan terlihat kurus dari hari ke hari jika mereka tidak makan salah satu menu tersebut setiap harinya. Nah, itu tadi adalah beberapa perbedaan jatah makanan di dalam penjara dari beberapa negara di dunia. So, bagaimana pendapatmu? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu, agar bersama kita menambah huasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye!